untuk mengupdate kondisi terkini korban selamat kecelakaan bus di Ciloto Cianjur sudah ada rekan kami Dea Intan Kartika ya selamat pagi Dea bisa diceritakan kepada kami bagaimanakah keadaan dan juga kondisi korban yang saat ini sedang ada di rumah sakit Cimacan Dea selamat pagi Cheryl dan Arisa dari pantauan kami di rumah sakit umum daerah Cimacan, Cianjur, Jawa Barat memang total ada 61 korban dalam insiden kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu lalu dan memang dari 61 korban 43 orang yang mengalami luka ringan sudah dikembalikan ke pihak keluarga artinya sudah diperbolehkan pulang kemudian sisanya ada 6 orang korban yang kemudian sudah dirujuk di sejumlah rumah sakit baik di Provinsi Jawa Barat maupun di Provinsi DKI Jakarta 11 orang meninggal dunia yang sudah dikembalikan ke pihak keluarga juga dan masih ada satu korban luka yang saat ini masih dirawat oleh tim dokter RSUD Cimacan, Cianjur, Jawa Barat tadi kami sempat menanyakan bagaimana kondisi korban dan kami juga melihat sendiri kondisi korban yang mengalami luka di bagian kepala tadi tim dokter mengungkapkan bahwa ada luka sobek atau luka robek di bagian dahi dan hari ini rencaranya korban yang bernama Ibrahim yang berprofesi sebagai supir angkutan kota yang kemarin terlibat dalam kecelakaan ini akan diobservasi oleh tim dokter dan diteliti kira-kira apakah ada luka trauma yang mengenai bagian kepala dari Ibrahim sendiri untuk korban-korban sendiri juga kami sudah menanyakan kepada tim dokter RSUD Cimacan bagaimana soal asuransi karena hal ini kan merupakan hal yang cukup penting kita tahu bahwa kemarin ada cukup banyak korban dari insiden kecelakaan ini dan tadi pihak rumah sakit sendiri mengungkapkan bahwa pihak jasara harja sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit artinya pihak jasara harja sudah bertanggung jawab atas biaya dari korban yang luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia teman-teman memang kemarin kita tahu ada kecelakaan yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan lainnya luka ringan maupun luka berat dan tadi pagi di tempat yang hampir berdekatan dengan lokasi kecelakaan yang terjadi pada Sabtu lalu yaitu sekitar pukul 05 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat kira-kira sekitar 100 meter dari lokasi kecelakaan terjadi kembali kecelakaan tunggal yang kemudian mengakibatkan satu orang meninggal dunia, satu orang lagi tadi luka berat dan satu luka ringan memang ini menjadi perhatian teman-teman bagi kita semua apalagi kita tahu bahwa daerah puncak ini merupakan daerah yang favorit bagi para wisatawan tidak hanya para wisatawan yang mengendarai roda 4, roda 2 maupun dari kendaraan yang mengangkut barang-barang seperti sayur-mayur seperti itu yang melewati jalur puncak ini dan ada 4 titik teman-teman yang harus kita waspadai jika ingin berkendara dengan nyaman ini titik-titik yang rawan dengan kecelakaan yang pertama adalah Tanjakan Selarong kita tahu pada minggu lalu tepatnya saat long weekend Cheryl dan Anissa kita tahu ada kecelakaan juga di lokasi Tanjakan Selarong yang menewaskan 5 orang kemudian jalur Ciloto artinya selama pekan ini sudah ada 2 kecelakaan kemarin menewaskan 11 orang dan hari ini pada pagi pukul 05.30 sudah ada 1 orang yang meninggal dunia kemudian yang ketiga adalah di Tugu Utara Cisarua dimana pada tahun 2013 lalu sebuah bus giri indah mengalami kecelakaan dan kemudian ada 18 orang meninggal dunia dan yang terakhir adalah di Tanjakan Talang Cibodas artinya itulah titik-titik yang harus kita waspadai jika kita ingin berpergian melewati jalur puncak Cisarua, Jawa Barat teman-teman ya Dea ini juga artinya memang medannya berarti tidak mudah ya untuk dilalui oleh kendaraan terlepas kendaraan kondisinya seperti apa tapi tentunya kendaraan yang kondisinya tidak baik apalagi ini menambah resiko begitu bagaimana dengan Razia yang kemarin digalakkan apakah hari ini masih terlihat Razia di sana Dea? Cheryl dan Anissa jika dari pantauan kami sejak minggu lalu sesaat setelah terjadi kecelakaan kecelakaan di Tanjakan Selarung yang menewaskan 5 orang memang intensif Razia dilakukan atau intensitas Razia dilakukan oleh pihak kepolisian ini memang sudah terlihat tadi kami melihat juga beberapa pihak kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan yang kemudian melewati jalur puncak karena kita tahu juga bahwa kemarin pada kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu kemarin melibatkan atau disebabkan oleh kendaraan yaitu bus yang tidak memiliki izin beroperasi artinya ini menjadi perhatian dari pihak kepolisian maupun dari pihak dinas perhubungan sendiri untuk bisa mengatur, mengawasi kendaraan yang melewati jalur puncak yang memiliki beberapa jalur yang tentunya cukup berbahaya bagi para pengguna jalan Cheryl dan Anissa baik terima kasih banyak Daya Intan Kartika atas laporan Anda langsung dari